Yo what up guys, back again with me, kembali lagi bersama saya Rio Anseki pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat instastory yang keren instastory ini terinfrasi dari once nah bagaimana cara membuatnya langsung saja pertama ini dia contoh instastory yang bakal kita buat jadi kita akan membuat tag instagram terus ada tipografinya sedikit ya guys oke langsung saja bagaimana caranya membuatnya nah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi fixed art terus kita memilih foto yang mau kita jadikan background terus kita pilih disini cerita instagram atau story instagram oke terus pilih ok langkah selanjutnya kita pilih foto yang pengen kita tambahkan ya guys oke terus kita perbesar terus langkah selanjutnya kita masukkan gambar PNJ dari stiker robekan kertas ini ya guys terus kita perbesar kita perbesar kita perbesar oke terus kita perbesar kita cari yang pas oke ini udah pas ya guys nah terus setelah itu langsung saja kita save di fixed art terus kita simpan di gallery klik selesai nah langkah selanjutnya untuk langkah kedua kita buka aplikasi foto ya guys terus kita lewat gambar yang udah kita save tadi nah ini kita sudah melewat gambar yang sudah kita lewat tadi atau udah kita save tadi langkah selanjutnya kita kasih tipografi yang pengen kita tulis nah disini saya menggunakan font go bold hollow bold oke ini kita sudah nulis go bold hollow bold fontnya misalnya saya nulisnya mobil sport oke guys jadi ini kan sudah kita sudah membuat font tulisan mobil sport terus langkah selanjutnya kita lewat gambar baru untuk menulis disini stiker tektekan dari instagramnya ya guys oke nah disini saya sudah oke disini saya sudah membuat stiker tektekan dari instagram jadi yang pertama-tama akan lakukan adalah masukin gambar sobekan kertas terus tulis lewat fonto pakai fontnya tadi font go bold setelah kita tulis kita sesuaikan keinginan kita mau taruh dimana textnya terus langkah selanjutnya kita tulis misalnya tap to visit terus pilih font nah ini bisa menggunakan pakai font Allison teisa obliquue terus kita centerkan kita ganti warna hitam textnya stylenya terus size-nya juga kita kurangin oke langkah selanjutnya setelah kita sudah jadi tulisan seperti ini terus kita save gambarnya terus langsung kita buka aplikasi instagramnya oke ini sudah membuka aplikasi instagramnya langsung saja kita mau tag orang siapa yang mau kita tag misalnya kebetulan saya sendiri ya saya mau nge-tag sendiri nah disini kebetulan saya pakai chroma keyboard ya guys untuk nge-import gambarnya nah kalian tinggal pilih aja terus masukin pilih Indonesia chroma keyboard nah terus pilih gambar gak image ini gambar terus langsung pilih foto yang mau kita import kebetulan foto yang mau kita import ini ya guys tap to visit ini terus pilih enter oke terus langsung diperbesar aja terus disesuaikan dengan keinginan kita ya oke jadi guys simple banget kan cara membuat instastory yang keren ini nah instastory ini saya terinspirasi dari one nah teman-teman bisa subscribe atau pengen nonton tutorial yang lebih lengkap silahkan kunjungin silahkan kunjungin channel youtube nya once di link description ya guys oke guys oke guys cukup sekian tutorial singkat pada hari ini semoga bermanfaat thanks for watching jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.